Kita bersedia sama diri Oke Oke Pemenang yang kedua adalah Pak Rurozi ya Ateng Rasta selamat Ad soleh underscore bersinar Wah udah soleh bersinar lagi Atas kelahiran anak kedua Semoga menjadi keluarga yang berkah dunia akhirat Ad ini underscore talkshow Ad Opo Indonesia Hashtag ini sahur 26 Opo F3 Selamat ya Masih-masih mendapatkan hadiah 1 juta rupiah di potong pajak Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Opo F3 Dual Selfie Camera Itu dia Oke Andra ada yang mau ditanyain Ya Mungkin Hari ini apa Perasaan kamu untuk hari ini Dari anal Atau gak gini Tiga kata deh Yang membuat kamu bahagia hari ini Yang membuat kamu bahagia hari ini Tiga kata Dapet kabar pacar Dapet kabar pacar Oke Ana Ana Di Inisaur Di Inisaur Irfan Hakim Silahkan Tiga kata Bahagia 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 Berkah Berkah Mama Oke Bahagia Berkah Mama Itu dia Ya Oke Tiga kata Tiga kata Tiga kata Langkah Langkah saya banyak pahal aja Oke Lebih jauh lebih bagus Terserah Mama Ini saya udah bekel buat manasi nanti pas buka Jadi muter-muter dulu ke PSD segala macem supaya langkahnya lebih jauh Betul Lebih banyak langkah lebih bahal aja Lebih banyak Hebat Mamang Hebat ya Kayaknya lupa minum obatnya Gini Pak Ustaz Ya ya Tadi Mamang tuh mau ke masjid Ya Naik motor Minta uang bensin sama saya Ya Ya Gak usah Cuman tujuh langkah mas Ya dekat masjid itu Biar gaya Oh Nah saya bilang Mamang mendingan jalan kaki Jadi setiap langkah itu Ibadah Dapet pahala Saya bilang begitu Akhirnya begini Muter-muter biar banyak katanya pahalanya Nih gimana nih menurut Pak Ustaz Mamang Baik Sebelumnya saya sampaikan salam Salam yang terbaik Salam para malaikat kepada para pung surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi intinya Keutamaan Solat di masjid Ya Keutamaan solat di masjid itu Memang kalau kita lihat Ada beberapa yang Kita harus catat Pahala-pahala yang mengikutinya Pertama Kalau solat di masjid Pahala berjamaah Ya Berjamaah itu 27 derajat Kita lebih ditinggikan Kemudian yang kedua Tadi betul sekali Kalau kita berwudhu di rumah Kemudian melangkahkan kaki ke masjid Setiap langkahnya itu dihitung pahala Kemudian kalau kita menunggu azan di masjid Itu dari mulai kita datang ke masjid sampai ke azan Para malaikat mendoakan kita Mendoakan agar kita diampuni dosa-dosanya Sampai nanti azan tiba Kemudian keutamaan sholat di masjid Kalau zaman Rasulullah Bahkan ada seorang yang bernama Umi Maktum Beliau ini tidak bisa melihat Beliau ini buta Beliau bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasul Saya itu dari rumah Tidak ada yang menuntun untuk datang ke masjid Untuk sholat subuh misalnya Kemudian beliau bilang Bisakah aku mendapatkan keringanan Kemudian Rasulullah awalnya menyetujuinya Tetapi ketika Umi Maktum mau pulang Rasulullah bertanya Apakah engkau mendengarkan azan? Ya, kalau begitu penuhi panggilannya Jadi betapa pentingnya sholat di masjid Dan berjamaah Itu bahkan Umi Maktum yang tidak bisa melihat Yang tidak diantarin Yang kemudian banyak penghalang Pohon-pohon kurumah dan lain-lain Tapi tetap harus sholat di masjid Karena keutamaan sholat di masjid ini sangat utama Salah satunya ayat yang mengatakan Kata Allah Tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku Jadi penting sekali memang sholat berjamaah di masjid Inilah yang membedakan seandainya orang tidak sholat di masjid Dia juga silaturahimnya kurang Kalau sholat di masjid, silaturahimnya kuat Jadi setiap orang bisa melihat Oh siapa-siapa yang datang ke masjid Ketika salah satu orang saja tidak datang Kemudian ditanya Kemana nih si Anu ini tidak datang si fulan ini Oh mungkin sakit Dia akan langsung dijenguk oleh orang-orang yang biasa berjamaah Jadi mempererat salah satunya persaudaraan Jadi kalau kita lihat kebangkitan umat Itu juga ditentukan dari sholat berjamaah Terutama sholat subuh berjamaah Itu yang paling sulit Nah, memang paham gak? Nah ini memang gimana nih? Muter-muter begini Pak Ustadz Biar dapat pahalanya banyak Ini dia, ini yang saya dari tadi juga bingung Jawabnya gimana gitu Kasusnya baru sekarang Dari zaman Rasulullah sampai sekarang Baru ada kasus mamang ini Yang ingin jalan jauh Keliling-keliling baru sampai ke masjid gitu Tapi kan bukan berarti begitu ya Bukan berarti begitu Artinya begini Proporsional saja Allah itu tidak mau memberatkan Laik liful lahu nafsan ila wusa' Allah gak pernah membebankan seseorang Di luar kemampuannya Jadi kalau kita mau ke masjid Ke masjid saja yang terdekat Kalau kita ingin ke masjid yang jauh safar Silahkan mau ke yang jauh safar Tapi kalau seandainya tadi mamang Ada masjid dekat Tapi ngeliling dulu Untuk apa Begitu Apa namanya Memberat-beratkan diri Kemudian menyusah-nyusahkan dirinya Padahal ada yang lebih tepat Yang dekat Yang lebih efisien Yang kemudian bisa disana juga Mendapatkan pahala-pahala yang lainnya Gitu Begitu Gak dihitung kan Kalau begitu Ya kan Tuhan sudah tahu Walau alam ya Mudah-mudahan Masih dihitung sama Allah Karena ketidaktahuan Tapi kalau sekarang sudah tahu Ya sudah Jalankan saja Yang proporsional Sebetulnya mamang udah tahu Cuman Biar pengen nambah Gitu Jadinya BSD dulu Malahan mau ke Kemana Ukraina segala Mau nanya mungkin Yang Hana atau Ana Ya Ustaz aku mau nanya Kalau misalkan Buat perempuan itu kan Kita kan ada halangan Benar gak sih Kalau misalkan Pas lagi halangan itu Kita gak boleh Nginjekin masjid Atau megang Al-Quran Baik-baik Kalau untuk perempuan pertama Keutamaan sholat Di rumahnya Kalau perempuan nih Jadi artinya Kalau buat perempuan-perempuan Mereka itu Rumah-rumahnya yang paling Utama Kemudian yang kedua Boleh datang ke masjid Ya Sebagaimana Aisyah R.A Waktu itu datang ke masjidil haram Kemudian mendapatkan halangan Nah Yang tidak boleh adalah tawaf Karena tawaf itu sama dengan sholat Tetapi Disana berdikir Kemudian berdoa Di masjid Itu boleh Nah jadi Sebetulnya untuk para perempuan Kalau seandainya Mau ke masjid Dalam keadaan berhalangan Juga boleh Tetapi tentu Kalau seandainya tadi Utamanya untuk wanita itu Sholat itu Di rumah-rumahnya Ya sudah Di rumah saja Gitu Kalau Al-Quran ini gimana tadi Boleh Jadi ada dua pendapat Kalau dia dalam memegang Al-Quran Ada satu Yang kemudian Tidak boleh Memegang Artinya Musofnya Jadi pakai Apa namanya Digital Apa namanya Handphone dan lain-lain Ada satu lagi Yang kita harus Dengan Misalnya Sarung tangan Atau misalnya Selendang Untuk memegang Musofnya Ada dua pendapat Seperti itu Ini hanya untuk Supaya menjaga Kesucian dari Musof Al-Quran Jelas ya Mamang jelas ya Nggak perlu ke Serpong Nggak perlu ke MSD Ya kan Yang penting niatnya Ikhlas ke masjid Itu ya Terima kasih Pak Ustaz Perserahannya Di pagi hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih juga Buat penonton Sangat luar biasa Pagi hari ini Terima kasih Jangan lupa Yang hari jam Sampai dengan jam Betul Mohon maaf Apabila ada kata-kata Yang kurang berkenan kami Disini Cuma hiburan Ya Selamat menerangkan Ibadah Pasa Dan insya Allah Besok kita Kembali Masih di Sampai jumpa Sampai jumpa